Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Surya Balogis dari Public Relation 2018 ingin menjelaskan tentang bisnis saya bisnis saya itu Bianca Fashionable bisnis yang saya ingin kembangkan adalah bisnis dari tante saya baju wanita yang saya kena dengan nama Bianca Fashionable tetapi kami menjual barang atau memilih barangnya yang masih layak dipakai saya ingin bekerjasama dengan dan belajar untuk menjalankan usaha tersebut tante saya menjalankan usaha sudah 10 tahun dan saya ingin belajar bagaimana cara menjalankan usaha hingga sukses seperti tante saya dan saya mau mengembangkan usahanya kenapa saya ingin mengembangkan kerjasama dengan tante saya karena saya akan mengembangkan usaha tante saya melalui teknologi atau online shop yang ada di instagram selanjutnya ada produknya dari Bianca Fashionable yaitu ada mini dress atasan baju dan kartigan selanjutnya juga ada problem program usaha kami yang pertama itu banyak konsumen yang menyukai produk kami yang kedua itu berbahan yang bagus dan nyaman dipakai dan layak dipakai yang ketiga ada problem produk yang kualitas dan harga yang terjangkau selanjutnya ada solution kita punya ada 3 solution yang pertama itu menjual produk pakaian second yang nyaman dipakai dan layak dipakai yang kedua mencari pakaian yang bagus untuk dijual yang ketiga menjaga harga produk agar tetap kompetitif dan tidak terkesan murahan disini kita ada target marketnya kita menjual baju baju tersebut di daerah Jakarta Barat nah target kami berada di daerah Jakarta Barat dan kami menjualnya untuk pakaian remaja sampai dewasa khususnya untuk wanita selanjutnya ada potensi potensi pasar kami memiliki peluang mendapatkan profit dengan modal terjangkau usaha kami menggunakan kamera handphone untuk memotret produk kami untuk menginformasikan kepada konsumen yang sudah berlangganan supaya mereka tahu barang baru dari produk kita selanjutnya ada kompetitor usaha kami memiliki pesaing di pasar dengan pakaian-pakaian baru atau yang disebut dengan barang ekspor-impor selanjutnya ada keunggulan produk keunggulan produk dari kami itu yang pertama harga terjangkau yang kedua memiliki bahan-bahan yang nyaman dipakai oleh customer yang ketiga memiliki kualitas yang bagus dan layak dipakai selanjutnya ada laporan keuangan tahun 2019 saya bekerja sama dengan tante saya dari awal tahun 2019 saya modal membeli pakaian itu 8 juta mempunyai alat-alat untuk membeli hanger relan itu 2 juta dan saya mendapat keuntungan 4 juta terus selanjutnya ada laporan keuangan tahun 2020 saya membeli model pakaian dengan 10 juta semakin meningkat dan saya mendapat keuntungan 2 juta karena di tahun 2020 ini sedang maraknya virus covid-19 jadi untuk menjual barang-barang seperti baju itu agama nurun untuk dagang-dagang di pasar pagi karena adanya covid-19 ini tim saya saya Sora Balkis sebagai ketua tim dan PIC Keuangan terus yang kedua ada tante saya Tiskan Nurul PIC Sumber Daya yang ketiga ada tante saya juga yang bernama-nama Mimik Astrid sebagai PIC Pemasaran Sekian dari presentasi saya tadi kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh